Intro Halo, bertemu lagi dengan Miss Nina Baiklah, untuk selain kali ini Kita akan belajar tentang Caring for my party Oke, kita akan belajar Tentang bagaimana cara merawat tubuh kita Yang pertama tentu saja dengan Memakan makanan yang sehat Apa sih gunanya makanan untuk tubuh? Nah, jadi makanan yang kita makan itu Memberikan kita energi Energi untuk melakukan banyak hal Salah satunya yaitu penafas Kita bernafas juga butuh energi Energi kita dapatkan dari makanan Selain itu juga untuk bergerak Kita bergerak juga butuh energi Selain itu Belajar Jadi, bayangkan kalau kita tidak punya energi Kita belajarnya pasti tidak bersemangat Selain itu untuk bermain Jika kita punya cukup energi Bermain pasti akan lebih bersemangat Tubuh kita membutuhkan 2-5 jam Untuk benar-benar bisa mencetak makanan yang kita makan Nah, nantinya akan menghasilkan energi Nah, energi ini merupakan Super tenaga yang kita gunakan Agar kita bisa beraktifitas hari-hari Nah, saat kita merasa lapar Itu berarti Sumber tenaga atau energi yang kita miliki itu Sudah mulai habis Oleh karena itu kita butuh makan Biasanya dalam sehari Kita makan 3 kali kan Nah, yang pertama Dan penting adalah Sarapan pagi atau breakfast Jadi, selama kita tidur Tubuh kita itu berpuasa Tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh Kalau tidak ada asupan makanan Berarti tidak ada energi Itu kenapa penting sekali saat pagi Kita makan sarapan kita Agar tubuh kita siap dan punya energi Untuk beraktifitas Agar kita lebih bersemangat Untuk belajar dan juga beraktifitas Nah, selanjutnya adalah lunch Lunch ini juga penting loh Jadi, jangan lupa untuk makan siang Dan juga harus pastikan Kalau kalian mendapatkan cukup karbohidrat Saat kalian makan siang Agar tetap bersemangat Dan selanjutnya adalah Makan malam atau dinner Nah, perlu diingat Kalian jangan terlalu larut Saat kalian menyentap makan malamnya ya Dan juga jangan terlalu banyak ya Karena nanti kalau terlalu malam Dan terlalu banyak Nanti bisa-bisa mengganggu sistem pencernaan kalian Dan akibatnya tidur malam kalian jadi terganggu Nah, kita juga harus memperhatikan makanan yang kita makan Kita harus pastikan bahwa makanan yang kita makan itu Sehat dan berkisi seimbang Makanan seperti apa sih makanan sehat itu? Baiklah, yang pertama adalah Makanan yang mengandung karbohidrat Nah, gunanya adalah memberi kita energi Seperti rice, noodles, bread Nah, makanan yang seperti ini Akan memberi kita energi Sehingga kita tetap semangat dalam beraktifitas ya Selanjutnya adalah Makanan yang kaya akan protein Protein rich food Seperti susu, keju, ikan, soybean Ya, jadi makanan yang kaya protein ini Akan membantu pertumbuhan kita Jadi kita akan Sembuh kembang kita akan baik Seperti itu ya Selanjutnya adalah Makanan yang kaya akan serat dan juga vitamin Seperti sayur dan juga buah-buahan ya Makanan seperti ini akan membantu kita Untuk tetap kuat dan juga sehat ya Dan juga membantu menjaga kekebalan tubuh kita ya Seperti itu Dan tentunya Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih ya Setiap hari Dan minimal Setiap hari kita harus minum 8 gelas atau 2 liter air putih Agar tubuh kita tetap sehat Selanjutnya kita akan membahas tentang Makanan yang tidak sehat Atau unhealthy food Ya, kita harus menghindari nih Makanan yang tidak sehat Contohnya bisa kalian lihat di gambar Nah, makanan yang tidak sehat ini Bisa menyebabkan gangguan kesehatan Seperti diabetes Obesitas Dan penyakit yang lainnya ya Jadi agar tetap sehat Kita harus Harus menghindari makan makanan yang tidak sehat Selanjutnya Untuk menjaga kesehatan tubuh Kita harus pastikan Kalau Kita Cukup tidur ya Jadi Setelah seharian kita bekerja keras Kita belajar Kita beraktifitas Kita harus memberi waktu tubuh kita untuk beristirahat Dan minimal setiap hari kita harus tidur 8 jam ya Jangan kurang dari 8 jam Agar tubuh kita kembali segar ke esokan harinya ya Dan kita siap untuk beraktifitas lagi ya Karena jika kita kurang tidur Tubuh kita bisa sakit ya Kita juga akan terlihat kelelahan Beraktifitas pun juga Tidak akan bisa maksimal ya Selanjutnya Kita juga harus selalu menjaga kebersihan tubuh Dengan cara mandi setiap hari ya Selain itu kita juga harus Rajin membersihkan rambut kita ya Kita harus rajin keramas ya Selain itu Jangan lupa Setelah makan Dan sebelum tidur kita harus Ya Menggosok gigi kita Agar kesehatan gigi kita Terjaga Jangan sampai kita Sakit gigi ya Oke Selain itu Jangan lupa Terutama yang rambutnya panjang Kalian harus Rajin menyisir rambut kalian ya Agar rambut kalian Rapi dan tidak kusut Jadi jangan lupa untuk selalu Mengisi rambut kalian Yang tidak kalah penting juga Kita harus selalu memakai pakaian yang Bersih Karena pakaian yang kotor Pastinya nanti akan Ada banyak kuman ya Di pakaian yang kotor Jadi kita harus pastikan Kalau pakaian yang kita pakai itu Bersih Rajin berolahraga Juga merupakan Salah satu cara Untuk menjaga Kesehatan tubuh kita loh Jadi Kalian harus rutin Berolahraga ya Setiap hari Tidak perlu lama Minimal 15 menit Saja Tapi harus dilakukan Secara rutin Agar tubuh kita Selalu segar Dan juga sehat Cukup sekian Untuk pembelajaran Sain kita hari ini Terima kasih Sudah bergabung bersama Misnina hari ini Tetap semangat Dalam belajar ya Kita ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax